Pada video prediksi urutan tim pekan lalu, kami memperkirakan McLaren akan menembus tiga besar di musim 2022 ini. Tapi ternyata, dan tidak disangka-sangka, McLaren justru masuk ke dalam tiga tim paling bawah pada balapan GP Bahrain, dan penampilan mereka nampak menyedihkan sepanjang akhir pekan kemarin. Di sesi kualifikasi, Daniel Ricciardo tidak mampu lolos dari sesi kualifikasi 1 dan harus start dari posisi 18. Sedangkan rekan setimnya, Lando Norris hanya mampu bertahan sampai sesi kualifikasi 2 dan start dari posisi 12. Ketika memasuki balapan, McLaren melakukan segala cara untuk bisa mengubah keadaan mereka. Salah satunya adalah keputusan untuk memasangkan ban medium ke kedua pembalapnya saat start balapan dengan maksud memberikan mereka keuntungan strategi. Tapi kenyataannya, itu justru jadi boomerang bagi McLaren. Grip yang tidak maksimal dan kalah dari tim lain yang memakai ban soft, membuat McLaren sempoyongan di barisan papan bawah. Saat race baru dimulai pada lap pertama saja, Norris harus rela duduk di posisi ke-18, dan Ricciardo ada di posisi juru kunci. Secara keseluruhan, mereka hanya habiskan 57 lap sirkuit Bahrain di papan bawah bersama tim Williams dan Aston Martin. Duo McLaren di akhir balapan hanya mampu finish di urutan 14 dan 15, dengan Ricciardo ada di depan Norris. Tidak ada yang menyangka jika performa tim legendaris ini bisa sangat buruk di GP Bahrain kemarin. Musim 2022 seharusnya jadi momen McLaren untuk bangkit mengingat performa mereka yang konsisten kompetitif di papan tengah selama dua musim terakhir, yang mana itu membawa optimisme yang besar di tim. Potensi bagus juga ditunjukkan oleh McLaren di tes pramusim Barcelona ketika London Norris sempat berhasil memuncaki catatan perolehan waktu di hari pertama dan menunjukkan performa positif sepanjang pramusim. McLaren mulai mengalami kesulitan dan situasi yang kurang menguntungkan ketika memasuki tes pramusim kedua di Bahrain. Dimulai dari Daniel Ricciardo yang harus absen selama tiga hari keseluruhan tes karena terinfeksi COVID-19, yang membuat pembalap Australia ini kehilangan banyak waktu berharga untuk menjajal mobil barunya. Kemudian yang paling krusial adalah permasalahan pendinginan rem yang mereka alami selama tes di Bahrain. Rem di mobil MCL 36 terlalu mudah panas atau mudah overheating. Masalah itu membuat McLaren kehilangan banyak waktu berharga untuk mengetes mobil baru dan London Norris tidak mampu memaksimalkan waktu tiga hari tes pramusim. Tim secara total hanya mengumpulkan 200 lap saja dan menjadi tim dengan lap paling sedikit di pramusim. McLaren sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki masalah mereka. Mulai dari mendatangkan komponen brake duct baru sampai solusi interim untuk mengatasi rem overheating. Sayangnya itu tidak berhasil dan mereka masih kesulitan untuk memaksimalkan potensi mobilnya. Tim prinsip McLaren, Andrea Seidel mengatakan jika terdapat potensi bagus di mobil MCL 36. Tapi saat ini, ia mengakui kalau memang timnya mengalami masalah dari segi performa, yang mana itu mengecewakan dan menyakitkan. Apa yang mereka alami di GP Bahrain bisa dibilang adalah kemungkinan terburuk atau bahkan lebih buruk dari apa yang mereka perkirakan. Hanya mampu membalap di papan bawah adalah kemunduran besar bagi McLaren mengingat status mereka sebagai tim papan tengah yang meraih kemenangan musim lalu. Seidel baru mendapat jika apa yang mereka alami di Bahrain adalah kelanjutan dari semua tantangan dan kesulitan yang mereka alami di awal musim ini. Serta semua langkah pencegahan yang timnya lakukan alih-alih membuat mereka lebih cepat, justru mengurangi performa mobilnya di sirkuit. Mobil MCL 36 dinilai kekurangan grip dan sulit untuk dikendalikan secara maksimal. Baik Norris atau Ricciardo, keduanya harus memanajemen elemen tertentu saat balapan yang membuat mereka tidak bisa memaksimalkan performa mobilnya. Melansir dari The Race, Ricciardo ternyata diberi instruksi untuk mendinginkan bagian kanan mobilnya di beberapa lap awal balapan. Itulah yang mungkin membuatnya menghabiskan lap-lap pembuka di urutan paling belakang. Kemudian di akhir balapan, Lando Norris juga diberi instruksi yang sama. Ini mungkin adalah dampak dari masalah temperatur rem yang overheating, masalah yang mereka alami sejak pramusim. Hal itu dikombinasikan dengan duo McLaren yang memakai ban medium saat start, menyebabkan mereka tidak mendapat momentum bagus di awal balapan dan tidak punya performa yang cukup bagus untuk mengejar rival-rivalnya di pertengahan race. Lalu, bisakah McLaren memperbaiki performa mobil MCL 36 musim ini? Apa yang dialami McLaren sekarang adalah dampak dari masalah rem overheating yang dialami di pramusim Bahrain. Masalah itu membuat mereka kehilangan banyak waktu untuk memahami dan mengumpulkan data-data dari mobil baru yang sangat berguna untuk pengembangan MCL 36 ke depannya. Akibatnya, mobil McLaren jadi nampak kurang persiapan dan tertinggal dari tim-tim lain yang sudah selangkah lebih maju. Yang jelas, masalah di mobil mereka bukan cuma sekedar rem yang overheating, tapi karena kurangnya pemahaman akan karakter mobil dan sedikitnya data yang diambil saat tes pramusim, membuat McLaren tidak bisa menyiapkan mobil musim 2022 dengan maksimal. Kesulitan yang dialami tim ini bisa jadi juga karena faktor sirkuit sakir di Bahrain, yang punya karakter campuran dan tikungan lambat, kemungkinan jadi kelemahan besar di mobil McLaren. Bagi semua tim, mobil F1 2022 sudah teruji di dua tipe sirkuit yang berbeda, yaitu di Barcelona dan Bahrain. Performa yang dihasilkan bisa dibilang cukup berbeda bagi beberapa tim di antara kedua sirkuit tersebut. Ada yang cepat di Barcelona, tapi kemudian keteteran di Bahrain. Ada juga yang kesulitan di Katalunya, lalu kemudian tampil kuat di Sakir. Untuk akhir pekan ini, sirkuit jeddah di Arab Saudi menyajikan karakter sirkuit yang sangat berbeda. Berbeda dengan Bahrain dan Katalunya, sirkuit jeddah memiliki karakter cepat, low downforce, dan lurusan yang cukup panjang. Semua tim tidak ada yang tahu bagaimana performa mobil mereka di tipe sirkuit seperti itu, terutama masalah purposing ketika melibas tikungan cepat di Arab Saudi. Ini mungkin bisa membawa keuntungan bagi McLaren, mengingat mobil MCL 36 sudah menemukan solusi untuk masalah purposing, yang akan membantu mereka mengatasi tikungan-tikungan cepat dan lurusan di jeddah. London Norris mengatakan jika timnya sekarang memang hanya mampu bersaing di papan bawah, dan harus terbiasa dengan itu. Menurutnya, mereka saat ini tertinggal sangat jauh, dan timnya harus menerapkan solusi jangka panjang, yang mungkin akan memakan waktu beberapa bulan ke depan untuk menemukan solusinya. Meskipun update-update mobil akan diberikan dalam beberapa balapan ke depan, tapi jelas butuh waktu bagi McLaren untuk kembali ke tempat mereka yang seharusnya. Itu karena setiap perbaikan yang diberikan, terutama aerodinamika tidak bisa langsung bekerja secara instan. Itu butuh waktu, supaya bisa cocok dengan karakter mobil dan menemukan setup yang pas bagi kedua pembalapnya. Sisi positifnya, McLaren sudah membangun momentum, dan kepercayaan diri yang bagus dibawa ke pemimpinan Andrea Seidel. Dengan orang-orang seperti James Key dan Andrea Stella yang akan mengurus segala hal dari sisi teknis, mereka adalah orang yang dikenal cukup bagus dalam memaksimalkan potensi mobil dan insinyur yang hebat. Jadi, mampukah McLaren bangkit dari kesulitan mereka musim ini? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.